9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Hai adik adik, apa kabar? Senang sekali kayaknya bisa ketemu lagi dengan kalian Kabar kakak baik-baik saja dan semangat untuk bisa sama-sama beribadah pada hari ini Sudah pada sarapan? Wah sudah ya kakak Ewa belum Selain itu adik adik temenin dulu kak Ewa sarapan Sambil kita tunggu dua kakak lagi yang akan datang kesini Menang sekali tehnya Adik adik sarapan apa hari ini? Wah sudah minum susu ya? Oh ada yang makan roti Eh ada yang makan nasi pakai ikan goreng dan sayur wortel Wah enak sekali Wah Eh kakak Ewa Wah Jumlah panas banget Mataharinya ngering Aku sampai keringetan Ya 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 aku berdua basah nih Wah Selihat lah Oh man Aku malah ke hujanan lagi Aku ke hujanan? Minum dulu Masuklah 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 Ujan Yuk minum dulu Minum dulu Nah minum dulu kak Ewa Wah enak banget ya Thank you kak Ewa Tama-tama Sudah minumnya? Sudah kak Nah Wah adik sih Ayo siapa sapa yuk Wah Hai adik adik Halo adik adik semua Wah Wah Kayaknya semua udah siap nih semuanya Hmm Kalau gitu Selamat datang di GKDI Kids Kingdom Online Service Yeay Yeay Oke Kalau gitu Sebelum mulai Kita mulai dengar doa dulu ya kak Omer Oke Yuk adik adik Mari kita berdua bersama Tuhan ya sus Selamat pagi Tuhan Terima kasih Tuhan kalian yang membuktikan pada hari ini Thank you Tuhan Untuk kami bisa kumpul bersama Tuhan Untuk mempunyai nama engkau Dan mendekatkan jalan ini pada hari Tuhan Untuk impian Setiap hati kami disini Tuhan Untuk mempunyai nama usaha Tuhan Untuk mempunyai nama usaha Tuhan Untuk mempunyai nama usaha Tuhan Amin 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 Terima kasih kak Ewa Ya terima kasih kak Ewa Terima kasih kak Ewa Kak Ewa Kak Ewa Sekarang waktunya kita Memuji Tuhan bersama-sama Wah Iya Sudah ada kak Rina Yang akan memimpin kita dalam pujian Iya Iya Kak Rina sudah menunggu tuh Yuk adik adik Kita memuji Tuhan Dan kita menari bersama Untuk mempunyai nama Tuhan Yuk adik adik Yuk kak Rina kita mulai Hai adik adik Ayo semua berdiri Kita bernyanyi Dan menari untuk Tuhan Besku 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 On day number 1 God made light He made the day And he made the night On day number 2 God made the sky It's big and blue and way up high Woah 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 On day number 3 God made the sea He made the land He made the land Every plant and tree On day number 4 God made the stars He put the sun in the sky Super duper far Woah Woah God made you and God made me He made everyone and everything we see He made the sea 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 On day number 5 God made birds and fish Dolphins and whales and things that go squish On day number 6 God made animals and bugs Foxes and cubs all for us to hug Woah 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 On day number 6 God also made man He said it was good and part of his plan On day number 7 God stopped to rest He saw what he made It was his best Woah 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 God made you and God made me He made everyone and everything we see He made the earth and He made the heavens 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 God made you and God made me He made everyone and everything we see He made the earth and He made the heavens 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Yaay tepuk tangan buat adik-adik semuanya Sudah menyanyi dan menari dengan suangan Yuk kita kembali ke kawan, kak Elsa dan kak Eva Wah hebat adik-adik Yeay betul aku setuju adik-adik semua hebat banget ya Kak 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 tadi lagunya itu tentang bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dan Tuhan menciptakan semuanya sangat baik Hmmmm Adik-adik tadi kak Elsa jadi ingat Tadi kan kak Elsa memeluk Karena kepanasan soalnya mataharinya terang-benerang Tapi ternyata justru matahari itu bermanfaat ya Untuk kehadapan kita Untuk menemukan tanaman Dan juga Untuk menerami dunia Sampai ketatelah Wah iya ya Tuhan Dia punya 20 guncana Karena guncana itu penting Bisa buat kita makan Buat kita mandi Bahkan buat tewan Buat tewan dan Buat tewan yang ada yang diciptakan Tuhan menciptakan Tujuan itu sangat penting dan bermanfaatnya buat kita ya Aku setuju tuh Memang untuk menciptakan semuanya tuh ada tujuannya Ada manfaatnya Terus diciptakan Urutannya aja Tuhan pikirkan loh Jadi semuanya tuh baik dan bermanfaat Ayo kawan Kawan inget gak Urutannya apa aja Aku lupa-lupa inget sih Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari ketiga Hewan dan manusia Eh salah ya Salah Itu salah urutannya Kawan Nah jadi Hari ini Kita mau belajar tentang Bagaimana Tuhan menciptakan Laluin Laluin Dan seluruh isinya Dan ada urut-urutannya Semuanya Tuhan Pikirkan dengan Hukus Diciptakan baik-baik Dan semua itu Baik Dan sangat baik Nah Tuhan menciptakan Seluruh isinya Dan ada urut-urutannya Semuanya Tuhan Iya kak Maksudnya Itu apa ya Kita mau belajar Untuk urut-urut Semuanya menciptakan Tapi kita pakai Keras Nah kak Kacau sama kawan Ikutan ya Oke kak Nah Sekarang Apa kasih tau ya Alap-alap dan bahan Yang adik-adik Pasti juga sudah Disiapkan oleh mama papa Ayo Sekarang boleh diambil Alap dan bahan Yang kita butuhkan Untuk Keras kita hari ini Adalah Crayon warna Atau kamu juga bisa gunakan Alat warna yang lain Misalnya pensil warna Atau spidol Lalu ada Gunting Lem Spidol besar Dan juga jangan lupa Piring kertasnya Untuk hiasannya Ada awan Lalu ada gambar Manusia Atau gambar orang Ada gambar binatang Lalu ada Bunga Bintang Daun Mata mainan Dan juga segitiga Beberapa bentuk Nah Kak Elsa sama kawan Ikutan ya Oke Aku kasih nanti Kak Elsa Buat Penciptaan hari pertama Hari dua Kak Owen buat Dan hari ketiga Dan hari keempat Nanti Aku akan membuat Hari kelima Dan hari ke enam Oke adik-adik Sebelum kita buat Kraknya Kak Elsa mau cerita dulu nih Pada mulanya Alam menciptakan Langit dan bumi Bumi dulu Masih terlihat kosong Dan sangat gelap Lalu Tuhan berfirman Jadilah terang Dan Jeng-jeng Akhirnya Terang benderang Tuhan melihat itu Sangat bagus Dan baik Lalu Tuhan memisahkan Terang Dan gelap Oke Sekarang kita Akan buat Hari pertama ya Nah Sekarang Kak Elsa akan Bagi dua Piring kertasnya Yang di sebelah kiri Kak Elsa akan Kasih warna kuning Nah Ini nih Yang sebelah kiri Sudah selesai Warna kuning Oke Sekarang Yang di sebelah kanan Kak Elsa akan Kasih warna Kitab Nah Ini yang sudah Jadi Penciptaan Di hari yang pertama Oke Sekarang kita lanjut Ke hari yang kedua Oke Sekarang Hari yang kedua Kak Elsa juga Akan membagi Kertas piringnya Jadi dua Nah Kak Elsa akan Membuat Ombak Seperti laut Lalu Kak Elsa juga Akan membuat Langit Kak Elsa Membuat Awan Oke Sekarang Tempel Kapasnya Seperti awan Oke Nah Kak Elsa juga Ada nih yang sudah Jadi Kak Elsa lihat ya Ini dia Hari penciptaan yang kedua Ala berfirman Jadilah Cakrawala Yang artinya adalah Langit Oke adik-adik Sekarang kita buat hari penciptaan yang ketiga Pada saat itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan Tuhan ingin dunia penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang indah Dan juga tumbuh-tumbuhan yang langhasilkan buah Nah Pertama Kakak akan menggambar Batangnya dulu ya Satu 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 Tuhan Nah Maka akan menempelkan bunga dan daunnya Nah ini adik-adik Hari ketiga kita sudah selesai Nah adik-adik boleh berkreasi sekreatif kalian Kalian boleh sampein tanahnya, langitnya Terserah kalian sekreatif kalian Oke sekarang kita akan buat hari yang keempat Pada hari keempat, Tuhan menciptakan dua benda beneran Yang satu benda yang sama besar pada siang hari Dan satu benda yang sama kecil pada malam hari Nah kira-kira adik-adik tau gak apa itu? Ya bener, matahari dan bintang Nah pertama-tama kakak akan buat mataharinya dulu ya Mataharinya sudah selesai Nah selanjutnya kita akan buat bintang Nah bintangnya karena berwarna putih Kakak mau buat langitnya warna biru Pertama-tama kita bagi dua ya Ini kita sudah jadi matahari dan langitnya Nah selanjutnya kita akan menempel bintangnya pada langitnya Nih adik-adik kita sudah selesai Kita sudah selesai gambar matahari dan bintangnya Nah selanjutnya kita akan buat hari yang kelima Ya sekarang kak Eva yang buat penciptaan hari kelima Nah kak Eva akan pakai biru ini Tapi kak Eva pergi dua Kita akan pedih dulu ya Nah kakaknya dikumpulkan jadi dua Nanti dua-duanya ini kita akan pakai Untuk penciptaan hari kelima dan juga hari keenam Nanti kak Eva ini mau bikin apa sih? Jadi pertama aku mau bikin sesuatu yang berbulu Lalu ada matanya Nih aku menempel ya matanya Ayo adik-adik ya Ayo adik-adik bikin apa sih nih Lalu ada paruhnya Lalu ada ekornya Ya benar ini adalah buru Sebelum aku lanjut cerita Kita bikin satu lagi ya Yang kedua masih sama pakai setengah lingkaran yang kakak ini Kali ini kakak boleh tebak juga Nih kita mulai ya Aku bikin garis buru Lupa ini ya Aku kasih tau deh Ini bikin sisiknya Nah sisiknya sudah selesai Sekarang kita kasih mata Ini mungkin apa nih Apa nih terakhir ini ada Sekornya Sudah tau Ya ikan Jadi hari kelima Tuhan menciptakan burung dan ikan Ya Tuhan menciptakan binatang di laut Ada yang besar Ada yang kecil Yaitu ikan Lalu Tuhan menciptakan binatang di udara Yaitu burung-burung Itulah penciptaan hari kelima Sekarang kita lihat hari ke enam Hari ke enam masih pakai piring kertas Nah kak Eva punya gambar binatang Aduh lucu banget nih binatangnya Jerapah Nah jerapahnya kakak tempel disini Ada lagi Cuma jerapah kak Eva juga punya gambar Monyet Kita tempel juga monyetnya Adik-adik ini penciptaan hari ke enam Tuhan menciptakan binatang di darat Disini tipe jerapah ada monyet Tapi ada sesuatu yang spesial juga di hari ke enam Kenapa ya Nih makanya sebelah sini tipe masih kosong Bisa tebak Ya Seperti adik-adik Seperti kak Eva Yaitu Tuhan menciptakan manusia Wah ini super spesial Bayangkan ya adik-adik Tuhan sudah ciptakan semua Sudah disediakan Baru manusia yang spesial itu Tuhan ciptakan Yuk kita buat dulu ya Nih kak Eva punya gambar anak-anak Wah Ada anak-anak laki dan anak perempuan Ya dulu Menciptakan Tuhan itu ada Lalu yang kedua ada Ada laki-laki dan perempuan Nah seperti gambar ini Nah ini dia adik-adik penciptakan Tuhan di hari yang ke enam Tuhan menciptakan Tuhan Dan Tuhan menciptakan juga manusia Hari ke enam Hari pertama Tuhan menciptakan siang dan malam Hari kedua Tuhan menciptakan langit atau cakrawala Hari ketiga Tuhan menciptakan tumbuhan Hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bintang Hari kelima Tuhan menciptakan ikan dan burung-burung Hari ke enam Tuhan menciptakan binatang garat dan manusia Wah Aku udah jadi nih Ya udah jadi Wah Ini aku juga udah jadi Yeay Bye 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 Semuanya Wah Pasti adik-adik sudah hafal semua lintanya Masa kekak Sekarang kita waktunya Ujar adik-adik untuk memuji Tuhan lagi bersama Karina Yuk yuk Ya Yuk Karina Wah seru banget ya Bebel Story hari ini Kita juga bisa buat pras Seru banget Nah yang belum selesai gak apa-apa Nanti dilanjutkan lagi Semangat waktunya kita memuji Tuhan kembali Yuk musik You guys stomp your feet like that Now let's clap together That's it Keep it going Let's sing this little light of mine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.